Halo, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Ngatini Shot Selamat datang buat Mbak Sis dan Mas Bro yang mungkin baru pertama kali nonton channel ini Hari ini aku mau membagikan salah satu info penting nih yang ada di Swedia Atau info penting seputaran Swedia dan Stockholm Gimana sih caranya menuju ke Bandara Arlanda dari Stockholm Dan sebaliknya dari Stockholm menuju Bandara Arlanda Aku tadi bilang apa ya? Dari Bandara Arlanda ke Stockholm dan Stockholm menuju Bandara Arlanda Intro dulu Nomor 1 Nomor 1 adalah pilihan yang termahal untuk menuju ke Bandara Arlanda Atau dari Bandara Arlanda menuju ke Stockholm Yaitu dengan taksi Dari yang mulai termurah sampai yang termahal Tergantung ya untuk taksinya apa Jadi kalau taksinya yang eco, yang mewah, yang kayak gitu bisa sampai 1300 kroner Tapi kalau misalnya kayak Uber itu sekitarannya 450 sampai 500an gitu Harga untuk sekali jalan dari Stockholm menuju ke Bandara Atau dari Bandara menuju ke Stockholm Nomor 2 itu pakai Arlanda Express Nah ini adalah salah satu kereta cepat yang ada di Swedia Untuk satu kali jalan dewasa itu harganya 299 kroner Kalau misalnya untuk anak-anak dan remaja itu harganya 165 kroner Nah kalau dengan Arlanda Express ini bisa lebih murah Kalau misalnya untuk 2 orang itu harganya jadi 350 untuk sekali jalan Tapi itu yang fix Jadi non-rebookable sama non-refundable Gak bisa di reschedule, gak bisa di refund Nah kalau misalnya kamu pengen yang bisa di refund atau bisa di reschedule atau revookable Itu harganya 598 kroner untuk 2 orang Ya itu berarti sama aja dengan 1 orang 299 kroner gitu Nah kalau untuk 3 orang itu 450 kroner untuk yang fix Non-rebookable dan non-refundable Untuk 3 orang yang flex itu 897 kroner Sama aja dengan 299 kroner per orang Tapi kalau misalnya yang fix itu 1 orangnya jadi 150 kroner Nah kalau untuk 4 orang itu ada juga 550 kroner untuk yang fix Sementara untuk yang flex itu 1196 kroner Kalau yang untuk 4 orang ini untuk yang fix itu jatuhnya 137 kroner per orang Nah lebih murah kan Makanya kadang-kadang kalau misalnya di mesin pembelian tiket Arlanda Express Biasanya orang-orang tuh pada nungguin Eh kamu mau beli yaudah barengan aja Karena nanti harganya bisa lebih murah Kalau misalnya 2 atau 3 orang Jadi mereka kadang-kadang saling menunggu gitu Kamu bisa juga terapkan misalnya mau beli tiket Arlanda Express Tunggu aja siapa tau ada orang lain yang mau beli tiket Terus diajak barengan karena harganya nanti bisa jadi lebih murah Dan Arlanda Express ini juga ada round trip tiket Nah kalau untuk round trip tiket 498 kroner yang fix Sementara untuk yang flex 579 kroner Jadi kalau untuk return tiket ini berarti sekali jalannya 249 kroner per orang Lebih murah sedikit sih Nah kalau misalnya yang flex sama aja Sama aja dengan harga per orang per tripnya Sedangkan untuk 2 orang Kalau misalnya kamu mau round trip tiket Itu harganya 700 kroner yang fix Sementara untuk yang flex itu 1158 kroner Jadi kalau dihitung-hitung untuk yang fix itu 350 kroner per orang Dan 175 kroner per trip Jadi berangkat 175 Baliknya juga 175 Jadi lebih murah Kalau misalnya yang flex karena itu bisa di refund dan bisa di reschedule Maka dia harganya sama aja dengan harga reguler yang 299 kroner tadi per orang Arlanda Express ini adalah kereta cepat Gak lebih dari 20 menit dari Stockholm ke Bandara Arlanda Dan jadwal untuk Arlanda Express ini adalah setiap 15 menit Kenapa dia bisa cepat? Karena maksimum speed dari kereta ini adalah 200 km per jam Buat kamu yang butuh tiket Arlanda Express Satu, bisa lewat website-nya Dua, bisa juga ke mesin pembelian tiket yang ada di Stockholm Central Terus, nomor 3 Itu namanya Flikbusarna Flikbusarna Ya, kayaknya gitu sih bacanya Pokoknya Flikbusarna Tulisannya gini nih Nih, tulisannya kayak gini Bus ini melayani transportasi khusus untuk 8 bandara di Swedia dan 2 pelabuhan di Swedia Nah, ini perusahaan asli Swedia sendiri ya Jadi dia khusus untuk melayani cuma di bandara Sama port Sama apa port itu? Kuih adalah pelabuhan Harga online dari Flikbusarna ini 119 kroner Tapi kalau misalnya kamu beli langsung di bus itu 120 kalau nggak salah Harga untuk remaja 8-17 tahun itu harganya 109 kroner Flikbusarna ini juga ada tiket round trip Jadi bolak-balik Untuk dewasa 238 Tapi sama juga dengan 119 kroner per tripnya Jadi nggak lebih murah gitu loh Untuk remajanya 214 kroner Atau sekali tripnya berarti harganya 107 kroner Ya, cuma murah 2 kroner sih Nah, Flikbusarna ini ada pilihan untuk family juga Kalau untuk family harganya 429 kroner Berlaku untuk 2 orang dewasa Dan 3 anak remaja atau anak-anak gitu Jadi cocok buat yang mau berpergian bersama keluarga gitu Sedangkan untuk harga round tripnya untuk family 858 kroner Nah, Flikbusarna ini juga ada tiket 10 single Yaitu harganya 1099 kroner 1099 kroner Apa itu 10 single? 10 single itu adalah untuk 1 orang Tapi berlaku untuk 10 kali perjalanan Jadi bisa kamu pakai selama 10 kali Tapi hanya berlaku untuk 1 orang Dan masa berlakunya itu 12 bulan Jadi cocok banget buat mereka yang sering berkunjung Atau berpergian dengan pesawat gitu Jadi mungkin yang punya pacar Atau yang bisnis Kurang lebih cuma kayak 100 kroner per tripnya Ya, per 1 kali perjalanan gitu Tapi untuk Flikbusarna sayangnya ini nggak helpful Maksudnya dia nggak friendly terhadap wheelchair Jadi kecuali katanya sih kalau di Gothenburg itu Wheelchair friendly Wheelchair friendly gitu Kalau yang di Gothenburg Tapi kalau yang di tempat yang di Stockholm dan di area lainnya itu Bisnya masih non accessible for wheelchair Untuk beli tiket Flikbusarna bisa lewat website Bisa lewat aplikasi Dan bisa juga langsung di busnya Jadi belinya langsung sama drivernya gitu Untuk lama perjalanan Menggunakan Flikbusarna itu kurang lebih 40 menitan Dan kedatangan Flikbusarna ini Setiap 10 sampai 20 menit Jadi lumayan padat ya ininya Jadi kalau misalnya kelewatan gitu Gampang aja dapetin bis berikutnya Pilihan keempat adalah menggunakan Pendeltalk Commuter line-nya di Stockholm Tapi karena bandaranya itu termasuk private station Jadi setiap mau masuk ke stationnya Pendeltalk itu harus bayar 120 kroner Jadi kalau misalnya kamu punya kartu SL card Kalau misalnya kamu punya saldo yang saldonya dalam bentuk uang Itu gak bisa langsung di tap aja Jadi harus ke counternya untuk minta diaktifasi masuk ke private station di bandara itu Nah pilihan nomor 5 ini adalah pilihan yang paling murah dari segala pilihan yang lainnya Itu adalah Flikbus Tapi Flikbus ini bukan perusahaan asli Swedia Jadi ini perusahaan asli Jerman kayaknya ya Flikbus ini juga melayani intercity trip gitu loh Rute-rute intercity di sekitaran Eropa gitu Dia selain melayani rute-rute di Eropa Dia juga melayani rute di Amerika kalau gak salah Nah tarif untuk Flikbus ini dari Stockholm ke Bandara Arlanda Itu murah banget Mulai 39 kroner sampai 79 kroner Jadi ada harganya tuh 39, 59, sama 79 kroner Itu tergantung dari berapa lama perjalanan yang dibutuhkan Jadi kalau misalnya 30 menit dia kan cepet tuh Berarti dia harganya tuh jadi Rp 7,9 Kalau misalnya 45 menit itu dia harganya yang paling murah 39 kroner kayak gitu Untuk tiketnya sendiri juga bisa dibeli di website Atau dengan menggunakan aplikasi Jadi gampang banget cara belinya juga Kalau untuk Flikbus ini gak ngerti Apakah dia bisa beli langsung di bus atau harus aplikasi Karena aku belum nyobain Nah dari semua pilihan itu Kemaren aku nganterin temenku Nganterin Prinses Bantul Karena gak bisa nyetir jadi aku harus nganterin Karena dia juga bawa kopernya banyak ya kan Isinya cuma oleh-oleh Itu aku dari rumah Aku memilih pake Flikbusarna Karena aku pilih yang produk lokal ya Jadi aku memilih produk dari asli Swedia Padahal juga sebenernya gak tau sih tadinya Jadi aku ngecek di aplikasi Flikbusarna Terus aku liat ternyata banyak banget Titik pemberhentiannya Flikbusarna Jadi ada di berbagai macam tempat atau daerah gitu Jadi aku tinggal milih Jadi kemarin itu dari rumah aku milih ke St. Eric's Plon Selamat menikmati 30 kilo Ayo tiga kali lagi Tiga repetisi lagi Ya Tiga Dua Semangat Wow Matahari bersih Mereka mulai rana Mendengarku Tuhan Buaranya peduli Genggut 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 Emang gitu ya lagu ini Dari sini Ini kita dari Alfik Berarti kita menuju ke St. Eric's Plon Mbak udah siap mbak pulang? Enggak Mau tinggal di sini Mau tinggal di sini? Mau tinggal di sini? Daripada di deportasi Bulan dulu Nanti ke sini Dada Stokholm Bukan buat aku sih Buat dia Terus kita keluar Habis itu bingung Keluarnya yang kanan apa kiri Karena gak ada Cuman ada tanda Cuman sampai di luar itu Lah kok gak ada tanda-tanda lainnya gitu Terus turun lagi Nanya di counter yang di SL card itu Dikasih lah kita map gitu Eh kamu nanti ke sini gitu Dikasih map Lah padahal Aku gak bisa baca mapnya Terus akhirnya kita jalan Jauh Kok kayaknya gak ada Ini ya tanda-tanda Ada halte bus ya gitu Terus nanya-nanya sama orang Banyak yang gak tau Habis itu Terus akhirnya ada yang tau Akhirnya kita jalan Ternyata haltenya itu Gak seperti halte Yang ada tempat duduk Dan gak ada Payung-payungnya gitu Jadi Dia tuh Bentuknya tuh kayak Cuman tiang doang Gak ada tempat duduk Untuk nunggunya Tapi ada yang jaga Jadi ya Kita tadi Ruwet Jalan kesana Jalan kesini Balik lagi Ternyata Ternyata Kaget Kamu Terus nanya Dini Cuman dikasih kayak gini nih Oh ya Kamu Dari titik sini Ke titik sini Suruh baca peta Ya aku kagak ngerti Ya kagak ngerti Ya kagak ngerti Kita tanya titip puspa Hehehe Habis itu tanya-tanya juga Ada yang gak ngerti Ada yang di sebelah sana Tapi ternyata Tempatnya tuh kecil banget Pokoknya yang ada Warna-warna kayak gini Warna begini Ini nih Adalah tempat Pemberhentian Flikbu Sarna Ya airportnya Jadi Ternyata Haltanya cuman kayak gini Aku pikir tuh Haltanya gede Makanya aku nyari yang Halte Halte Hehehe Bagaimana capek Bu? Udah capek Aku 30 kg Hehehe Turun naik Turun naik Turun naik Habis itu pake Lewat jalan keriki Terat banget loh ya FYE aja nih Kita ketinggalan bus yang Waktu kita nyebrang Kita ngeliat tuh busnya Wah udah lewat gitu Habis itu Ternyata kita tanya sama petugas Yang standby disitu Dia bilang 10 menit lagi ada Jadi Untuk Fribu Sarna Emang 10 menit Sampai 20 menit Kedatangannya ya Setelah busnya dateng Perjalanannya sekitar 40 menit Dari St. Eriksplan Ke Arlanda Udah siap pulang mbak? Makanya mau pulang Mbak Lilin mau pulang Mbak Lilin mau pulang Mbak Lilin mau pulang? Mau pulang udah Mau pulang Mau pulang Ke Antul Ke Antul Mbak Lilin mau pulang Gak boleh gitu Gak boleh gitu Mbak Lilin Kita berhenti di Terminal 5 Busnya dari Terminal 5 Dia menuju ke Terminal-terminal berikutnya 4, 3, 2, 1 Ada gak ya? Pokoknya Pemberhentian pertama itu di Terminal 5 Selanjutnya dia menuju ke Terminal-terminal lainnya Ini tuh Apa? Apa? Terminal 5 Cekin dulu Bagaimana perasaan anda? Sedih Masa siap? Aku mau menikahkan nanti nih Siap Sampai jumpa Ince Aduh basah Sampai jumpa Nah untuk pulangnya Aku ngetes nih lewat Pake google map gimana sih caranya Menuju balik ke kota Tapi gak pengen pake flik busarna Karena udah nyobain kan Jadi aku pengen nyoba yang lainnya Nah dia bilang bisa pake pendeltok Nah aku carilah Gimana nih stationnya pendeltok Terus pake maps gitu Pokoknya segala sesuatunya Kamu tinggal nyari aja di google map Kamu mau menuju kemana di Stockholm Nah kalo aku sekarang dari sini Aku pengen mau ke Mall of Scandinavia Jadi aku search aja Mall of Scandinavia Direction Tuh ada tuh pendeltok 33 menit Aku harus jalan Oke Aku ikuti jalannya kemana ini Ternyata masuk lagi ke Yang namanya Apa sih Sky Sky city atau apa gitu ya Sky city kalo gak salah Jadi Masuk ke sky city yang Tadinya udah aku liat Waktu aku nganterin temenku Jadi Dari jauh itu Oh apa tuh sky city gitu Terus aku keluar ke Kedatangan gitu Eh ternyata Masuk lagi ke sky city nya Nah dari sky city itu Disitu kamu akan liat Logo-logo SL Sempet nyobain SL card Aku aku tap gitu Kok gak bisa Kok merah Terus aku tap lagi Gak bisa merah lagi gitu Terus aku nanya ke counternya Ternyata aku harus beli tiket disitu How much? 120 Okay So it's not working with the card And you have to buy It's a private station You have credit on the card Then I have to activate it here If you want to sell Kalo misalnya kamu udah punya Saldo di SL card Itu gak bisa langsung ditapkan Ke pintu masuk Tapi harus ke loketnya Dan harus diaktifkan dulu Untuk bisa masuk ke pintu masuk Pendletalk Ya kita ketinggalan keretanya Sompret Berapa menit lagi nih? Nah buat kamu turis-turis Atau mungkin pendatang baru Atau yang berkunjung Atau yang bertugas Di Sweden Di Stockholm Kalo mau naik Pendletalk Silahkan liat-liat dulu Peta Pelajarin Oh ini nih Rute-rutenya Kamu mau tujuannya kemana Jadi nanti Dari Pendletalk Kamu nyambung ke Mana nih Harusnya Sesuai dengan tujuan Yang kamu tuju Gitu Oh ternyata Disini juga ada Ruang tunggunya kok Tapi bukan ini Keretanya Ini dia Pendletalk Yang mau dinaikin Berarti warna Merah jambu Nah ini tergantung Tujuannya pada mau kemana nih Gitu Kita berarti dari mana ya Aku gak tau Oh iya Kita sekarang ada disini Sekarang kita ada disini Arlanda Central Terus kalo misalnya mau ke Stockholm Mau kemana Ke T-Central Land Berarti dari sini Itu Berhenti di Wooden Plant Lalu naik Green Line Terus ke T-Central Land Atau Mungkin mau ke tempat yang lain Tapi lebih gampangnya Kalo misalnya Mau kemana-mana Mulai aja dari T-Central Land Nanti ke Red Line Mau ke Blue Line Mau ke Green Line Semua gampang Tinggal liat aja nih Koneknya kemana-kemana Ih gampang banget Sumpah Nah gimana sih Caranya untuk Beli SL Card Dan mengisi ulang SL Card Buat Kamu yang baru dateng Di Stockholm Atau pengen muter-muter Di sekitar Stockholm Nanti ya Buat video selanjutnya Aku akan kasih tau Gimana caranya mengisi ulang Dimana juga Membeli SL Card Oke Cukup sekian kayaknya ya Videonya Ngecoet terus Semoga Videonya ini berguna Buat kamu yang pendatang baru Ataupun buat kamu yang Mau berkunjung ke Stockholm Liburan Dan gak usah pake Travel-travel agent Mau jalan sendiri Jadi ini Panduan kamu Buat jalan sendiri Transportasi Apa yang mau dipake Yang paling murah Atau yang paling mahal Tapi save waktu Tergantung Dari pilihanmu Oke Semoga bermanfaat Buat pendatang baru juga Atau buat imigran baru Yang baru datang Kayak aku Yang gak tau apa-apa Mau dari Indonesia Mau dari Thailand Mau dari Filipin Mau dari Hong Kong Mau dari mana aja Semuanya Pokoknya Semoga ini bermanfaat Buat kalian Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye mas bro Dan mbak sis Peace Muah Aduh apagala Bye-bye mas bro Bye-bye mas bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax